DPC FSB Kikes KSBSI Bandar Lampung didampingi Ketua Umum FSB Kikes KSBSI, Bapak Binson Purba SH, dan LBH Kikes Pusat Perombongan, serta Tim LBH Kikes Lampung, Bapak Yuntoro SH Ketua dan Bapak Darmawan SHMH Sekretaris, bersama-sama buru TKBM Pelabuhan Panjang sekitar 553 orang datang menyambangi kantor KSOP kelas 1 Panjang selaku pembina utama kooperasi TKBM Pelabuhan Panjang. Meminta Kepala KSOP kelas 1 Panjang untuk segera menindaklanjuti permasalahan buru TKBM Pelabuhan Panjang kedatangan mereka untuk menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan kooperasi. Periode tahun 2020 sampai tahun 2025, dan mendesak Ketua Badan Pengawas Kooperasi TKBM Pelabuhan Panjang untuk membuat rapat anggota agar segera memberhentikan kepengurusan kooperasi TKBM Pelabuhan Panjang, serta jajarannya periode tahun 2020 sampai tahun 2025, meminta selesaikan tunggakan BPJS Ketenaga Kerjaan sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 ini yang tidak dibayarkan, dan meminta sertifikat hak milik rumah perumahan buru. TKBM Pelabuhan Panjang yang terletak di desa Talang Ulu yang mana perumahan tersebut dibeli secara kes mereka juga meminta terkait upah sesuaikan dengan KM35 dan keputusan Gubernur Lampung tentang upah layak merasa tidak puas. Para buru selanjutnya bersama-sama mendatangi kooperasi TKBM Pelabuhan Panjang, namun di depan pintu gerbang kooperasi TKBM Pelabuhan Panjang dihadang oleh puluhan preman yang telah bersiap untuk menghalangi buru masuk ke dalam rumahnya, yaitu kooperasi TKBM Pelabuhan Panjang tersebut sempat terjadinya gesekan di tengah memanasnya situasi tersebut yang mana buru meminta. Masuk ke dalam rumahnya, dalam hal ini kooperasi TKBM Pelabuhan Panjang yang dijaga ketat oleh puluhan preman tersebut yang dipinta oleh pengurus kooperasi TKBM Pelabuhan Panjang setelah situasi tidak Memanas akhirnya perwakilan buru diperbolehkan masuk namun Ketua Kooperasi TKBM Pelabuhan Panjang sendiri tidak mau menemui perwakilan buru tersebut Anif Januardi selaku Ketua DPC Vesbek Kikes KSB Si Bandar Lampung mengatakan bahwa minggu depan Senin tanggal 13 Desember 2021 akan melakukan aksi mogok kerja dan menyampaikan pendapat di muka umum selama tiga hari dengan para buru yang berjumlah kurang lebih Seribu buru agar tuntutan daripada buru segera dituruti dan yang terpenting buru TKBM Pelabuhan Panjang menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan kooperasi TKBM Pelabuhan Panjang Tahun 2020 sampai tahun 2025 dan meminta Ketua serta jajarannya untuk mundur dari struktur kepengurusan Husni Lantai News TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.